Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ja'alanallahu wa iyaakum min ahlil khairi wassa'ada fi dini wa dunya wal akhirah wa aslahallahu umura umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosotan fi falestin wa wa iriha amin Allahumma amin. Saya berharap sekali nanti kalau saya adakan live, bisalah orang-orang yang kelasnya ahli ilmu, entah kiayi, entah gus, pengurus NU atau apa yang ada di Wonogiri ya wabil khusus misalnya dari pengurus-pengurus PCNU-nya mungkin ada yang berkenan untuk live dan menjelaskan. Karena ada hal yang menarik sepertinya disini terlepas kita bicara tentang tesisnya Kihaji Ima Dudin, setidaknya kita menyimpulkan bahwa tesisnya Kihaji Ima Dudin itu menyatakan nasab Ba'alawi itu terputus. Artinya para habaib itu bukan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan utamanya apakah PCNU itu sepakat dengan hal itu atau bagaimana kenapa ini penting karena dari surat edaran ini ada hal yang sangat mengganjal kalau kita hati-hati membaca surat edaran ini membingungkan kalau tidak percaya kita fokus kepada dua poin ini juga berarti sama dengan yang digarut dua poin ini yang paling penting mari saya bacakan dan nanti kita akan fahami bersama-sama bahwa dua poin ini saling bertentangan satu sama lain saya ulangi dua poin ini saling bertentangan satu sama lain artinya apa? poin kedua ini menganulir poin yang pertama artinya kalau Anda mengamalkan poin yang kedua maka akan terpatahkan poin yang pertama sementara oleh pendukung K.H.J. Madudin konten ini diangkat-angkat untuk menghantam atau untuk menegaskan bahwa seolah-olah PCNO ini sepakat dengan tesinya K.H.J. Madudin kan begitu maka itu butuh keterangan kita bicara masalah pertentangan poinnya kita baca pelan-pelan poin yang pertama itu hasil dari rapat mereka jajaran pengurus NUU dari Tanvidya atau dari Suriahnya di Kabupaten Rorogiri sehingga memunculkan surat edaran ini dan ada 4 poin kalau di suratnya ya yang terutama itu poin pertama menyikapi hasil penelitian tersebut ini pakai dombir kan tersebut itu maksudnya siapa yang disebut ya adalah K.H.J. Madudin artinya ini adalah bicara tentang bagaimana menyikapi tesisnya K.H.J. Madudin baik spirit penelitiannya dan juga keputusannya bahwa mustahil Ba'lawi itu Durya Rasulullah S.A.W. bahwa Habib di Indonesia itu bukan cucu Nabi bahkan kalau mereka masih mengatakan cucu Nabi bisa jadi mereka berdusta begitu ya jadi itu harus disikapi dengan bijaksana lalu bagian kedua dari poin pertama adalah dan namanya dan bertikan dua hal tetap menghormati Jadi tetap menyikapi secara akurat dan bijaksana Karena menghormati itu ya sikap bijaksana namanya Apa yang dihormati? Pendapat orang yang berbeda dalam menyikapinya Artinya ini sudah bicara tentang orang yang menyikapi tesisnya K.H. Madudin Berarti sudah tiga pihak Kalau tadi cuma dua pihak Yaitu pihak PCNU menyikapi tesis K.H. Madudin dengan bijaksana Yang kedua pihak PCNU ini Atau himbawan kepada warga NU disitu melalui MBC-nya Untuk bersikap bijaksana kepada orang yang berbeda Dalam memandang tesisnya K.H. Madudin Artinya perbedaan masyarakat dalam memandang tesisnya K.H. Madudin Juga harus dihormati Itu poin pertama Kita anggap ada dua kelompok yang memandang tesisnya K.H. Madudin Bahkan mungkin tiga Yang pertama mungkin no comment ya Anggap ini kelompok yang netral lah Tidak menjelaskan ikut atau tidak ikut Pokoknya no comment Yang kedua menyatakan sepakat Berarti Habaib bukan cucu Nabi Yang ketiga menolak tesisnya K.H. Madudin Berarti dia tetap meyakini Habaib itu sebagai cucu Nabi Berarti setidaknya ada tiga Atau yang pertama itu yang tidak bersikap Yang dianggap tidak ada berarti ada dua Ada dua kelompok masyarakat Menyikapi tesisnya K.H. Madudin Yang pertama menolak Yang kedua menerima Ini harus dihormati Lalu kalau kita sudah sepakat Untuk menghormati orang yang berbeda Dalam menyikapi tesisnya K.H. Madudin Berarti dua kelompok ini dihormati Kenapa di poin kedua malah ada instruksi Apa itu? Tidak mengundang Habaib dalam berbagai acara Yang diadakan di lingkungan warga NU Sebelum adanya isbat atau penetapan nasab Mereka baik melalui Nakobah internasional Atau maupun berdasarkan hasil tes YDNA Poin kedua ini berarti tidak menghormati Kelompok yang sudah menolak tesisnya K.H. Madudin Itulah yang saya anggap bertentangan dengan poin pertama Ini kan tidak sinkron namanya Poin pertama katanya siapapun dihormati Setuju dengan tidak setuju Kepada tesisnya K.H. Madudin Harus dihormati Lalu kenapa ada poin kedua Yang melarang ya Kalau mereka sudah menyatakan menolak Dengan tesis K.H. Madudin Berarti mereka itu berpendapat Habaib itu sah Tidak perlu ada isbat-isbat internasional Tidak perlu ada tes DNA Karena mereka sudah menolak tesis K.H. Madudin Artinya sudah sepakat Habib sah Kalau mereka dihormati Berarti silahkan Mereka berbuat dengan yang mereka inginkan Kalau mengundang Habib ya silahkan Tapi ini dilarang Kalau dilarang Berarti dipaksa semuanya itu Harus Menganggap bahwa Nasabah Alawi belum sah Sehingga jangan diundang Itulah masalahnya Ini pertentangannya Ini perlu dijawab oleh PCNU Wodogiri Dan juga PCNU Bantul Bagaimana edaran Anda itu Kok bisa ada pertentangan Sama dengan begini Kalau gampangnya lah Misalnya ada Pemilihan Ada pilihan Ada Milih A atau milih B Yang pertama Kita sebagai warga NU Harus menyikapi Adanya perbedaan pilihan itu Dengan baik Yang kedua Orang yang berbeda pilihan Berbeda menyikapi pilihan itu Ada yang pilih A Ada yang pilih B Juga harus kita hormati Selesai Terus tiba-tiba ada instruksi Yang tidak memilih A Kenapa saya bilang Instruksi yang spesifik Karena tiba-tiba langsung difonis Tidak boleh mengundang habaib Selama belum ada isbat nasab Kalau bagi yang menyatakan sah Apa butuh isbat Itu kan tahsilulah hasil Kan bagi Anda yang mengatakan kering Selama belum disiram basah Sehingga sebelum basah Jangan disentuh dulu Atau sebelum kering Jangan disentuh dulu Ya kalau yang menyatakan sudah kering Tidak perlu menunggu kering Atau kalau yang menyatakan sudah basah Tidak perlu disiram Tapi menurut kelompok ini Itu belum basah Tapi menurut kelompok ini sudah basah Dua kelompok ada Sama-sama saling dihormati Maka bagi yang mau menyentuh Karena sudah menganggap kering Silahkan Bagi yang mau mengundang habaib Kalau sudah menganggap itu sah Silahkan Mestinya begitu Itu namanya tidak ada pertentangan Tapi ini Nyata-nyata sekali ada pertentangan Antara poin pertama dan poin kedua Itu harus dijawab itu Membawa nama PCNU Itu luar biasa Satu tingkat di bawah PWNU Satu tingkat di bawah PBNU Artinya tingkat ketiga Itu sudah luar biasa Yang mestinya Hal seperti ini Membingungkan bagi masyarakat Kecuali orang yang berpikirnya tidak tajam Oh ini program adudin Sudah dia sebar-sebar gitu ya Mantap Mantap Padahal kita lihat Ini gimana sikap PCNU ini Kalau memang PCNU sudah sepakat dengan Tesis K.H. Madudin Tidak perlu bicara menghormati yang berbeda Kenapa? Karena nanti menjadi lipsync Menghormati yang berbeda Tetapi diintruksikan Dengan satu suara Ya tidak bisa pak Namanya berbeda sikap Mesti berbeda kesimpulan Namanya berbeda kesimpulan Mesti tidak bisa diatur Dengan satu hukum Kenapa? Karena hukum itu Kalau ditetapkan dengan satu spirit Berarti memihak Ini kan seolah-olah dianggap semuanya Tidak mempercayai Habib Sebagai jurian Nabi Sehingga butuh Harus ada isbat Butuh tes Kalau sudah ada Yang meyakini Tidak perlu itu Saya baca kitab ulama nasab Saya baca fatwanya Ibnu Hajar Saya baca kitabnya Asakhowi Saya baca kitabnya Ba'alawi bahkan Saya percaya dengan Habib Asakron Tidak perlu ada isbat Nah gimana kalau begitu? Apa mereka tidak boleh mengundang? Kalau tetap tidak boleh mengundang Oh berarti Jujur saja Jujur saja Bahwa PCNU itu Menolak nasab Habib Begitu ya Allahumma adina Assalamualaikum